Ijinkan saya untuk membuka masker Pada kesempatan ini kami dari Polres Kubur Raya Akan melaksanakan rilis terkait kejadian pengeroyokan Yang mengakibatkan meninggalnya korban atas nama Free Park Adapun kejadian ini korban meninggal ini pada hari Minggu jam 19.30 Korban dinyatakan meninggal di salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Kubur Raya Dan setelah itu dari salah satu keluarganya yaitu tantenya atas nama Hita Kurniawati Mengbuat laporan polisi Berdasarkan laporan polisi saya langsung memerintahkan reskrim Polres Bergabung dengan reskrim Polsek Langsung melakukan pemeriksaan secara monoton Dan melakukan pola TKP Dari pola TKP terus tersebut Kita mendapatkan beberapa petunjuk Salah satunya kita juga memeriksa saksi-saksi Saksi yang kita periksa ini ada sekitar 7 orang Yang dimana 3 dari yang kita periksa Kita naikkan status menjadi tersangka Ada pun tersangka ini Nama-nama tersangka ini Adalah I T dan M Peran masing-masing I ini setelah kita melakukan pemeriksaan Yaitu dia Berperan Meninju Dengan menggunakan Tangan sebelah kiri Kondisi terkepal Mengenai korban Atas nama Fih Ilham Selanjutnya untuk Tak berani Melakukan Perannya melakukan Pemukulan kepada korban Dengan cara menampar Menggunakan tangan Kanan sebanyak satu kali Sedangkan salah satu Satu tersangka Inisial M Yang dimana dia sudah Mengakui berasalkan pemeriksaan saksi Dan kita olah TKP M ini memukul korban Dengan menggunakan potongan kayu Yang nanti kita akan tunjukkan Kurang lebih panjang 40 cm Sehingga mengenai Kepala dari Korban ini Para tersangka ini Kita tetap Dari hasil pemeriksaan Dan sudah diperkuat saksi Dan barang bukti Mereka Kita kenakan Pidana Pasal 170 KUHP Atau 351 ayat 3 Junto 55 Dengan Hukuman maksimal 12 tahun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Sampai jumpa di video selanjutnya Dari hasil pemeriksaan saksi Sampai jumpa di video selanjutnya Dari hasil pemeriksaan saksi